Assalamualaikum semuanya Hai guys kembali lagi dengan aku Ilta Pilpanti Jadi kali ini aku mau sedikit berbagi tips sama kalian yaitu tips cara mudah mencerahkan wajah disini aku gak bakalan basah-basih dulu kesana kesini jadi kita langsung aja ke intinya gimana sih caranya mencerahkan wajah ini dia tipsnya tapi sebelumnya kalian tonton video ini sampai habis jangan di skip soalnya ini tipsnya sangat mudah sekali sih sebenarnya kalian juga pasti melakukan ini oke mohon maaf kalau misalnya nanti di sepanjang video ada suara aha atau suara nangis karena aku ini bikin videonya di samping bayi jadi mohon dimakel kalau misalnya aku bikin videonya di luar nanti bayinya gak ada yang jaga nah gitu guys oke jadi kita langsung aja baca tips mudah mencerahkan wajah yang pertama adalah jangan malas untuk membersihkan muka nah kalian itu jangan malas untuk mencuci muka kalian dan membersihkan muka kalian sendiri kalau misalnya kalian udah dari luar atau gak habis naik motor pasti si debu dan kotoran itu nempel-nempel di wajah kalian kalian jangan malas untuk membersihkannya misalnya kalau kamu pakai make up nah kamu itu wajib banget membersihkan make up kalian bisa memakai micella water sebelum mencuci muka tapi kalau misalnya kalian gak pakai make up misalnya lagi di rumah aja gitu nah kalian gak perlu pakai micella water langsung aja cuci muka disini aku saranin juga pencuci muka yang recommended banget yaitu dari Emina Garnier dan dari merek Senka dan yang kedua adalah selalu pakai sunscreen walaupun cuacanya lagi gak panas lagi sejuk atau kamu lagi di rumah aja gak kemana-mana gak keluar rumah kamu harus tetap pakai sunscreen percuma loh kalau misalnya kalian itu skincare-an lengkap tapi gak pakai sun gak pakai sunscreen percuma loh itu guys jadi kalian jangan sampai lupa ya sunscreen yang bagus itu dan yang recommended banget itu dari Emina Biore dan Skin Aqua tips yang ketiga adalah pakai tone of cream daripada pakai baby cream atau foundation nah aku saranin kalian pakai tone of cream aja selain lebih ringan dan natural tone of cream juga berfungsi sebagai skincare yang bisa bikin kulit cerah dan glowing of cream yang recommended banget itu adalah dari Emina Fons dan Wardah tips yang keempat adalah pakai aloe vera gel nah aku saranin buat pakai aloe vera gel ini kalian bisa pakai sebelum tidur jadi kalian sebelum tidur itu kalian bisa pakai si aloe vera gel itu dijadiin sleeping mask atau masker gitu atau pelembab ya apalah pokoknya sebelum tidur kalian pakai aloe vera jadi nanti pas bangun pagi itu jadi nanti pas bangun pagi itu wajah kamu akan menjadi lebih fresh seger dan menjadi lebih lembut lebih lembut lembab dan cerah juga aloe vera yang recommended itu dari tour republic hair boris dan Wardah tips yang terakhir yaitu kalian harus rutin maskeran ya kalian bisa pakai masker yang alami yang ada di rumah lah ya yang simple kalian bisa pakai masker tomat misalnya atau nggak madu air beras putih telur masker apalah sesuai kulit kalian atau misalnya kalian pengen yang instant kalian bisa pakai masker dari masker organik masker garnier fair and lovely oval dan masih banyak lagi masker lainnya so guys itulah tips untuk mencerahkan wajah gimana simple dan mudah banget kan guys ya intinya kalau misalnya kalian ingin kulit wajah kalian itu normal dan bagus kalian harus rutin cuci mukanya itu jangan sampai nggak cuci muka apalagi sebelum tidur karena cuci muka sebelum tidur itu bisa apa ya bisa membersihkan wajah kalian dari sisa kotoran debu dan make up oke guys untuk video kali ini sampai disini dulu terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like, komen, share juga dan di subscribe selamat mencoba semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba